Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dini, Wakil Sekretaris DPP PMI, mengucapkan mil yang keempat untuk Mui Indonesia, mudah-mudahan makin sukses, makin jaya, dan selalu eksis. Terima kasih. Ketua Karangkaruna Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Harman San, yang saya hormati Ibu Ketua DPP UKM-UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Bapak Harman San, yang saya hormati Ibu Dindang, Ibu Dindang, Ibu Dindang, Ibu Dindang, Ibu Dindang. Sebenarnya Alhamdulillah, malam hari ini kegiatan yang kami rencanakan hanya beberapa hari, menyambut usulan daripada adik-adik milenial kita. Jadi, mereka berharap ada masukan-masukan daripada tokoh-tokoh untuk mengisi mereka bagaimana ke depan mereka dalam pemilu 2024 yang akan datang. Merespon hal tersebut, kami, teman-teman Mui, mengambil inisiatif untuk membuat kegiatan ini, Pak Ketua. Dengan sederhana, kami mengundang beberapa tokoh-tokoh mulai dari Dinas Pendidikan, tokoh literasi, dan untuk sesi kedua ini kita mengundang ketua partai yang menurut kita milenial ya. Terus, saya mengundang juga asli milenial ya, ketua karantaruna yang pastinya banyak pengalaman-pengalaman selama berorganisasi dan berinteraksi dengan milenial. Inilah yang ketiga, saya juga mengundang Ibu Gerhanika Sam, di mana beliau yang aktif membina UKM-UKM ini di Suwesi Selatan, khususnya untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Nah, adik-adik yang jadi panitia ini, semua dari adik-adik mahasiswa, dan Alhamdulillah hampir setiap pekan itu mereka berjuang untuk kegiatan-kegiatan yang mereka buat. Ada buat pasar, buat apa, betul-betul perlu dukungan kita yang senior-senior, perlu dukungan kita, tokoh-tokoh yang nantinya pastinya kita akan diganti oleh mereka. Nah, dengan hal itu, saya memberankan diri mengundang semua, dan Alhamdulillah pada prinsipnya semua merespon baik, baik Ketua DPR Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan, merespon baik kegiatan ini, cuma dengan kegiatan dan waktu mungkin, karena memang syukur ya, saya mengundang Ketua Karantarunin baru tadi malam Pak, Alhamdulillah beliau tunda kegiatannya yang lain dan hadir di tempat kita. Saya mohon aplaus buat Ketua Karantarunin, beliau lagi berbagi kesibukan, tapi bisa hadir di tempat ini, ini adalah suatu hal yang luar biasa buat kami, dukungan yang luar biasa kepada kami, yang jelas, dukungan dan emosional ini pasti kami jaga, kami teman-teman media yang ada di MOI akan merespon baik kegiatan-kegiatan ini, dan ke depan kita berharap, kita bersinergi terus dengan tokoh-tokoh yang ada di depan ini, yang insya Allah mereka akan, di 2024 itu akan ada panggung-panggung yang akan dibuat oleh mereka, dan kita harus merespon dengan baik. Saya kira itu dari saya Pak Moderator, semoga kegiatan ini, walaupun kita hari ini sedikit, tapi semangatnya saya mohon, ini yang luar biasa dari adik-adik, dan saya minta adik-adik yang jadi panitia, jangan kendor, saya janji dan saya, bukan hari ini saja kita akan berbuat kegiatan, kita akan membuat yang lebih baik, yang lebih kondisif, yang lebih bagus ya, semangat saja. Terima kasih telah menonton! Tentu saya sangat berbahagia dan mengapresiasi dari kegiatan ini, dan sebelumnya saya upangkan selamat, milan yang keempat dari media online Indonesia. Selanjutnya, kami informasikan bahwa BINUS Pendidikan tentu melakukan hal-hal yang positif, dan menjalin kerjasama dengan media-media, baik media cita maupun media online. Ya memang kita harus selalu bermitra, kenapa? Bahwa di pemerintahan itu jika sekiranya tidak ada yang melakukan sosial kontrol, itu juga agak kebablasan nantinya dalam perjalanannya. Sehingga dibutuhkan teman-teman media, online atau cetak, itu memberi atau mengkritik secara konstruktif, seperti disampaikan pada. Tentu dengan begitu, maka kita bisa berjalan pada koridor dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Baik, selanjutnya, tentu saya mengucap banyak terima kasih atas masukan saran dari Pak Bakhtiar Nantesuma, bahwa memang kami mengakui bahwa tingkat literasi kita itu masih sangat kurang, dimana itu juga dapat dilihat dari lapor pendidikan, Pak. Rapor pendidikan kita itu baru kuning literasinya. Tingkat literasinya masih kuning termasuk dengan tingkat nomorasi. Sehingga dibutuhkan suatu kerjasama dengan teman-teman semua, seberbagai pihak, untuk mengangkat atau meningkatkan budaya liberasi, seperti yang sampaikan tadi. Yang berkait dengan break down. Rekan-rekan MOI, yang saya hormati teman-teman, sahabat yang telah menyempatkan hadir di sini, yang saya hormati Ketua Karantarunas, bagian arah sumber di sini. Dan yang saya sayangi dan cintai, ada Nanda Rujan di sini, yang mewakili milenial. Atas saran saya, Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ketua dan Moderator. Beliau ditampilkan juga di depan. Tak lupa juga yang saya sayangi dan saya cintai, anak-anak milenial, anak mahasiswa yang sangat luar biasa malam ini, telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini. Apresiasi penuh buat anak-anakku tersayang. Untuk peran milenial dalam politik, itu sungguh sangat penting. Kalau dari sisi sudut pindang saya itu, kita memang di dalam politik ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak milenial zaman sekarang itu sudah sangat kreatif dan sudah sangat produktif. Kenapa saya bilang kreatif dan produktif? Itu terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh mereka. dan tidak pernah juga terlepas bahwa pada zamannya dulu itu anak yang sering demo itu kan sudah dikenal dari kaum mahasiswa dan tergolong milenial. Jadi memang peranannya di era dari dulu sampai sekarang, apalagi nanti di 2024 ini, memang sangat penting. Memang tidak bisa kita mengkiri bahwa tidak bisa dilibatkan. Karena pada dasarnya mereka memang wajib untuk terlibat. Bagi yang sudah mempunyai KTP itu kan sudah ada sekarang wajib pilih ya, sudah keluar kertas suaranya. Mereka sudah masuk dalam pemilih ya, di PT ya. Sudah terdaftar. Jadi ada sekitar, kalau tidak salah, 20-30 persen, 30 persen pemilih milenial itu sudah diribatkan. Jadi bagian caleg pasti tidak salah kalau targetnya juga di pemilih ya. Saya salah satu. Jadi saya perkenalkan diri Ketua Tabeh, izin. Alhamdulillah dengan niat yang bismillah. Insya Allah saya bundahani juga 2024 dari KTP 3, DAPIL 4, maju juga Ketua di pemilihan 2024. Jadi, dan saya sangat menyenangi anak kaum milenial. Kenapa? Karena mereka sangat kreatif dalam memberikan saran-saran. Jadi dimasukkan ada beberapa tim saya juga itu dari milenial, apresiasi penuh buat anak-anak saya. Bunda sangat bangga. Jadi memang kita tidak bisa menyepalahkan kaum milenial. Karena memang kita membutuhkan. Bedanya milenial dengan kolonial kan itu sudah kita bisa tahu sendiri. Jadi untuk perbandingan itu tidak usah disebutkan. Tapi intinya milenial zaman sekarang itu sudah besar sekali peranannya dalam hal ini. Jadi terkhusus untuk anak-anak milenial tetap ya, tetap semangat, mendukung calegnya, tetap mendampingi dalam pemilihan nanti. Jangan pernah lengah dalam mengikuti perkembangan politik, tetap eksis dalam hal mengawal, pengawalan pada saat pemilu nanti. Itu dari Bunda Hami. Dan mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan kerjasama dengan jenis perpustakaan. Jika sekiranya ini masih belum maksimal, insya Allah kami akan memaksimalkan. Tentu kami berupaya kepada teman-teman kepala sekolah dan guru-guru untuk melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak yang tegaknya bisa meningkatkan kompetensi daripada siswa kita, khususnya literasi, termasuk numerasinya. Tapi Alhamdulillah bahwa tahun ini untuk penerimaan mahasiswa baru itu modelnya adalah sekolah. Itu literasi dan numerasi, serta penelaran umum. Tahun lalu, kurutan ke-6 memasukkan siswa yang melalui UTBK. Tahun ini naik peringkat sedikit, menjadi lima besar di Indonesia. Jadi artinya bahwa siswa-siswa kita ini ya mungkin beruntunglah yang masuk perguruan tinggi mungkin yang terpacu. Tapi yang selebihnya yang belum bisa masuk ke perguruan tinggi negeri mungkin ini yang perlu digenjong. Sehingga tahun ini anak-anak kelas tiga kita, kita berikan pembekala, pembekala untuk meningkatkan literasi dan numerasinya serta bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Baik, tentunya harapan kami ke depan di maju ini kita bisa terus menjalin kerjasama yang baik. Kerjasama dalam meningkatkan kompetensi anak didik kita yang terakhirnya meningkatkan indeks pendidikan Sulawesi Selatan. Tentunya juga anak-anak didik kita itu mendapatkan bacaan-bacaan yang pantas bagi siswa-siswa kita di Sulawesi Selatan. Tentu dengan sistem digital ini, maka organisasi MOI itu harus berperan aktif memberikan informasi-informasi kepada seluruh jajaran pendidikan di Sulawesi Selatan. Kami berharap bahwa untuk meningkatkan pendidikan tidak bisa tidak hanya dilakukan oleh jajaran pendidikan saja. Seluruh elemen masyarakat harus ikut berlibat, karena kalau tidak maka ini akan berjalan secara parsial. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini harus kita berikan semua kartu merah, semua elemen-elemen masyarakat yang berkontribusi kepada pendidikan itu harus kita berikan ruang. Maka dari itu, pertemuan kali ini akan menjadi nomen yang baik dan akan menjadi bahan bagikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira seperti itu Pak Kepadu, untuk sekalian yang hadir, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Insya Allah, bila kesempatan kita bisa lebih maksimalkan lagi. Setiap kegiatan diskusi-diskusi kita, karena dengan adanya diskusi-diskusi begini, maka sering terhadap hal-hal yang bersifat konstruktif akan muncul di pertemuan-pertemuan diskusi-diskusi kita. Demikian, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan dengan atas buat kedua pemateri. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bapak Batia Adnan Kusuma, S.S.N.G. dan Pak Askar dari Dinas Pendidikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak 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 Bapak. Mohon maaf karena acara dimulai menjelang maghrib. Dulu ini kita sama-sama menutup acara di sisi pertama pada sore hari ini. Ya, binahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke taufas. Pengateri-pengateri yang hebat, yang sudah memberikan sedikit materi-materi yang sangat luar biasa. Juga moderator yang sudah memandu jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hayuddin, anggota DPRD kebukaan yang maju dari fraksi Partai Demokrat. Mengucapkan selamat hari bulan tahun yang keempat untuk MOI. Semoga sukses dan jaya suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua... RCW. RCW. Radio. Radio. Radio, Cerwati Wartawan Indonesia. Saya mengucapkan milat keempat untuk MOI atau Media Online Indonesia. Mudah-mudahan menjadi wadah bagi anggotanya untuk bagaimana bisa berinovasi ke depannya. Dan menjadi satu rumpuh keluarga yang sepaham dan sepisih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muskar, Ketua Komando Kujuan Merah Putih, Provinsi Sulawesi Selatan. Mengucapkan selamat hari jadi MOI, Media Online Indonesia yang keempat. Semoga di dalam proses perjalanan Media Online ini akan selalu eksis dan menjaga dan memberikan informasi-informasi yang positif kepada seluruh masyarakat. Ketua Komando Kujuan Merah Putih, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Salamakitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bojan, Ketua Komando Mahasiswa Merah Putih, Sulawesi Selatan. Hari ini ada hal yang spesial. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bernilat dan mengulang hari baik kepada MOI Sulawesi Selatan, MOI Indonesia yang keempat tahun. Semoga Media Online Indonesia terus menjadi tempat atau wadah yang mengedepankan pemberitaan-pemberitaan yang aktual di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat sulawesi. Selamat ulang tahun yang keempat. Selamat kita pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.